Adik, sebentar ya, Bik. Mereka mana tahu orang seperti kibusur. Kita cari saja. Dia menanyakan kibusur. Salah seorang dari mereka, prajurit Madangkara. Kurang ajar. Mereka pasti sudah tahu semua perbuatanku. Apa yang Aki mau lakukan? Selesaikan mereka. Baik. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Kau pada berlarian. Aneh penduduk desa ini. Pasti ada sesuatu, Adik. Hati-hati. Kurang ajar. Murid-muridku dipermainkan dengan gampang. Aku harus turun tangan. Lebih baik jangan, Ki. Mereka semakin curiga bahwa kita memang mengadakan persiapan pemberontakan di desa ini. Kenapa jadi pengecut seperti ini, Karti? Tunggu. Kenapa, Karti? Mereka tidak akan langsung melaporkan apapun. Kalau berhasil kita bunuh, kerahkan semua anak buahmu. Tidak, Ki. Seluruh penduduk desa ini adalah anak buahku. Pejuang bangsa Kuntala merdeka. Tapi mereka tidak akan bertindak sebelum matang waktunya. Ah, persetan dengan rencanamu. Kebetulan, kau lah yang sedang kucari, Busur. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu meracuni sungai Citi Is. Benar. Perbuatanmu keterlaluan, Busur. Sehingga banyak rakyat kecil yang menjadi korban. Dan aku juga tahu. Kau yang menyuruh orang untuk meracuni Gusti Prabu. Bocah sombong. Berani-beraninya aku berkata seperti itu pada Ki Busur. Minggir, Adi. Kita harus membantu Kibusur, Karpi. Jangan. Lebih baik tidak usah kita tampilkan jati diri kita kepada orang Madangkara. Bagaimana kalau Ki Busur tewas? Ki Busur cuma bagian kecil dari alat perjuangan kita. Untuk menyelamatkan yang kecil, jangan sampai urusan yang besar jadi berantakan. Lebih baik kita tinggalkan desa ini secepatnya. Bajingan seperti itu pantasnya dibunuh saja, Adi. Jangan, Kakang. Kalau dia mati, apa yang mau saya jadikan bukti pada Gusti Prabu? Jangan, Kakang. IOT 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 Selaka Aku harus geren matol Ya, cepat Terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir, dua orang prajurit yang sedang dihadapi oleh kibusur. Bagaimana kalau kibusur berhasil mengalahkan mereka? Sama saja. Mereka berdua yang dikirim kemari. Tapi yang sudah mengetahui tempat ini, pasti jauh lebih banyak lagi. Sebagai tempat persembunyian, jampang kolot sudah tidak memenuhi syarat. Kita harus segera pindah dari tempat ini. Termasuk semua penduduk? Semuanya. Yang tidak mau, terpaksa harus dibunuh. Karena mereka akan menjadi sumber malapetaka bagi perjuangan kita. Selah kibusur kalah. Sudah aku duga. Orang tua itu hanya ahli dalam soal racun. Ilmu kanuragannya lemah. Dia cuma pernah menjadi murid lukarpo dari Kahuripan. Kok boleh pergi? Iya. Kemana kita harus pindah? Laran pernah melihat satu daerah di perbatasan Kuntala. Antara Pajajaran dan Madangkara, aku sudah pernah meninjau. Cukup tersembunyi. Cuma terlampau jauh dari kota Raja. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan gerak cepat menyerang Madangkara. Bagaimana kalau sementara di sini? Kita perlu selingkungan asrama ini menjadi sebuah desa. Sebab, ujung hutan sebelah barat sudah sangat dekat dengan kota Raja Madangkara. Saya setuju. Malam ini juga, semua orang kita yang tinggal dekat dengan kota Raja suruh pindah kemari. Dan bakar seluruh desa yang ada di sekitarnya untuk menghilangkan jejak. Semuanya siap! Semuanya siap! Ayo, 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 ayo! Ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo, ayo! Ayo, 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 ayo! Saya benar-benar merasa terhina oleh adik Gusti Prabu. Mulanya lancang dan sok kuasa. Sudah dua kali, dia memusir saya, Paman. Yang saya sesalkan, Ringkin pun sudah mulai meniru sikap penguasa-penguasa Kuntala yang konyol. Seperti Kebumundarang dan Tumunggung Jaya Raga. Semuanya sudah berubah. Kekuasaan selalu merubah perangai orang. Oleh karena itu, sekarang... ...kita harus menentukan sikap. Aku sendiri sudah menjadi orang bebas. Jabatanku sudah kulepaskan. Yang penting, kita harus menentukan bentuknya. Apakah kita menyeberang jadi pemberontak mengangkat senjata? Atau bagaimana? Itu berat. Pemberontakan bersenjata menuntut tenaga dan dana yang sangat besar. Dan tidak pernah ada pemberontakan yang berhasil... ...kalau tidak berangkat dari dukungan kemauan rakyat. Kita cari dukungan rakyat. Aku punya teman yang siap membantu dana. Siapa? Jawad dan Rangalela. Maafkan hamba, ayah anda. Senod Indra Kumala dan Narapati Kamasuta... ...sudah mencurigai bahwa Jawad dan Rangalela adalah orang Kuntala. Dari mana kau tahu? Hamba mendengar sendiri dari Gusin Narapati... ...waktu mengadakan rapat-tarapan ibu. Mereka sedang menunggu waktu. Kalau ada gerakan yang mencurigakan dari kedua orang itu... ...akan deringkus. Apa urusannya? Kuntala atau Madangkara? Dalam sebuah perjuangan... ...kita bisa pinjam tenaga lawan... ...untuk menang. Sesudah itu... ...kita habiskan mereka. Tidak. Untuk kerjasama dengan orang-orang Kuntala... ...aku tidak setuju. Mereka lebih licik dari Serigala. Aku tidak setuju. Berarti... ...kita cukup diam... ...menyaksikan kepongahan para petinggi... ...yang seolah merasa... ...hanya mereka yang paling berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.